Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin ID card panitia, karyawan, peserta, dan lain-lainnya menggunakan kanva free Ukuran dari ID card ini merupakan ukuran B1 Jadi ID cardnya cukup besar ya teman-teman Dan kalian juga bisa custom ke berbagai warna lainnya sesuai keinginannya kalian Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman klik custom size Di sini kita akan ubah dari pixel ke centimeter Di bagian widthnya kita akan kasih 9,5 Sedangkan di heightnya itu 12 Kemudian klik create new design Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa masukkan aja kode hex BA B5 D8 Setelah itu, teman-teman bisa ke bagian elemen Kalian masukkan aja keyword frame Jadi, untuk kali ini kita akan ambil frame yang bentuknya agak kotak gitu ya teman-teman Aku akan pakai frame yang satu ini ya teman-teman Untuk bagian luarnya, teman-teman sesuaikan aja warnanya dengan warna latar belakangnya kalian Kemudian kalian rotate sedikit di bagian frame-nya Dan kalian perbesar ukuran frame-nya Teman-teman bisa perbesar sampai kira-kira seperti ini ya Next, teman-teman bisa masukkan kembali shape Kita cari dulu di bagian elemen Klik yang line and shape Teman-teman bisa masukkan yang bentuknya kotak Tapi ujungnya ini agak melengkung Setelah itu kita ganti dulu warnanya dengan warna latar belakangnya kita Dan teman-teman klik border style Kita akan aktifkan border style yang bentuknya itu garis putus-putus Border weight-nya teman-teman bisa atur Di sini aku akan pakai 2 aja Kemudian teman-teman bisa ganti warna bordernya sesuai keinginannya kalian Kalau di sini aku akan pakai warna putih aja ya teman-teman Kemudian kita rotate juga di bagian shape-nya Dan kita pindahkan ke bawah Kita tarik seperti ini Oke, selanjutnya teman-teman bisa masukkan shape kotak Yang kali ini kita nggak akan kasih border Tapi kita akan ganti warnanya sesuai dengan warna latar belakangnya kita Teman-teman bisa taruh aja di sebelah pinggir Jadi kita akan menutup area border Yang ada di sini dan juga di bagian bawahnya ya teman-teman Kita masukkan dulu Kita atur perlahan-lahan Rotatenya Kita tarik Kemudian kita copy paste Kita putar Rotasinya Taruh di bawah Akhirnya bagian dari perpotongannya sudah tertutup teman-teman Next kalian bisa copy aja di bagian shape yang sudah ada stroke-nya Teman-teman bisa hapus dulu bagian color-nya dengan klik color-nya itu jadi none Tapi di bagian luarnya tetap sama nih Kita akan pakai border putus-putus warna putih Teman-teman bisa perbesar dulu area dari border-nya kalian Kita rotate Kita sesuaikan dengan frame-nya kita ya teman-teman Nah, gimana nih kak? Kalau aku perhatikan di sini garis putus-putusnya nggak sesuai sama frame yang udah kita pakai di dalam desainnya Kalau kayak gitu teman-teman bisa klik lagi di border style Kemudian teman-teman atur corner rounding-nya Kalian bisa klik position backward sampai border yang ada di sini Tertutup oleh shape yang sudah kita masukkan di area sini dan area bawah ya teman-teman Kalau sudah jadi seperti ini untuk bagian frame-nya Teman-teman bisa masukkan kembali shape Di sini kita akan ganti warnanya dengan warna putih Dan kita taruh di area bawah Kita perbesar Untuk bagian bawah dari desainnya kita akan aku tulis dengan nomor ID Teman-teman juga bisa masukkan keterangan lain Misalkan ada QR code, ada pendelasan, ada nomor ID dan lain-lainnya Itu terserah teman-teman ya Selanjutnya aku akan cari di bagian elemen Yang namanya topography pattern Kita klik grafik Teman-teman bisa cari yang gratis Nah ini ada nih yang gratis teman-teman Kita perbesar Kemudian kita ganti warnanya dengan warna putih Teman-teman bisa taruh topografinya ini secara sembarang aja Secara abstrak, mau di mana Sesuai keinginannya kalian Kemudian klik backward Terus kalian copy paste lagi Pastikan di area yang berbeda Klik backward lagi Copy paste lagi Kita taruh di sini Selanjutnya aku akan masukkan text Teman-teman bisa klik text Kemudian klik at the heading Di sini kita akan tulis namanya terlebih dahulu Cynthia Kita ubah fontnya dengan font shadow into light Teman-teman pilih yang ini Kemudian kalian pilih dulu warna textnya dengan warna latar belakang teman-teman Tapi teman-teman klik tanda panahnya Kemudian kalian geser bulatannya ini ke arah yang gelap Supaya tulisannya teman-teman ini masih senada sama pilihan warna latar belakangnya Tapi dia tetap kelihatan nih textnya Setelah itu teman-teman pindahkan Taruh di sini dan kita rotate sedikit textnya kita Kemudian teman-teman masukkan lagi at the heading Kita tuliskan keterangannya Apakah dia peserta Atau misalkan dia panitia dari divisi apa nih Atau mungkin di pekerjaan dia ini titlenya apa nih Di sini aku akan tulis Social media marketing Kemudian kita ganti fontnya dengan Kemudian kita akan ganti fontnya dengan A day without sun text Yang ini teman-teman kita kasih bowl Kita perkecil Kemudian kita pindahkan ke area bawah Setelah itu kalian bisa copy paste aja tulisan social media marketing Dan kalian ganti keterangannya dengan ID card atau keterangan lain Di sini aku akan tulis nomor ID titik 2 Masukkan aja nomor IDnya Dan yang terakhir kalian bisa hias bagian ID cardnya kalian Kalian bisa menggunakan keyword ASEAN photo card Kita klik grafik Nah di sini ada beberapa pilihan elemen yang bisa kalian pakai Dan elemen-elemennya ini free loh teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian Kalau tonton udah selesai mendesain Kalian bisa upload aja foto yang mau kalian gunakan di dalam ID card Tapi kalau misalkan teman-teman mau share desain ini kepada orang lain Bisa juga loh Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik more Di sini ada pilihannya yang namanya template link Jadi kalian klik dulu template link Dan kalian copy link yang sudah disediakan di sini Link ini kalian kirimkan kepada orang lain Supaya mereka bisa mengatur foto mereka menggunakan kanva Taraaa Contohnya seperti ini teman-teman Gimana? ID cardnya simple banget kan Buat dibuat menggunakan kanva free Yuk langsung dicobain juga teman-teman Jangan coba ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya kalian Tag aku di Instagram story dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di AtKanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Nanti lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye